Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel Let's go teman-teman Let's go let's go let's go Dan ya Ah gila Di rekaman kali ini Di video kali ini gue ingin membagikan kepada kalian Deck The best deck Yang meng-carry gue ke Master 1 ya teman-teman By the way Ini pertama kalinya gue ke rank Master 1 ya Asik Let's go gue dari Januari Mentok di Master 5 Master 3 Master 4 Master 5 lagi Baru kali ini Master 5 teman-teman Dan ya gitu aja Dan di season kali ini khususnya ada rating duels ya teman-teman Kita coba dulu Iya Nah ini Mode yang berbeda ya teman-teman Ya disini Ya The best duelist lah ya intinya Kalian kalau mau Kalau mau Ya ngelawan pro player Atau siapapun duelist yang mau menjadi yang terbaik Di Yu-Gi-Oh Master Duel ini teman-teman silahkan Tapi kalian harus Master 1 dulu ya Nah disini gila sih rankingnya siapa nih 1800 Udah gila loh Kalau kalian kalah ya mungkin turun poinnya Tapi kalau kalian udah Master 1 Terus gak mau Gak mau kehilangan poin Kalian bisa pencet lagi standar gitu teman-teman Gitu Tapi di video kali ini gue ingin Membagikan kepada kalian Decklistnya aja ya teman-teman Decklist yang meng-carry Menggendong gue untuk sampai ke Master 1 Let's go Gue pake deck centurion Eh Bukan 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 duel keblok Deck centurion Oke langsung aja ke listnya Gue sebutin dulu listnya ya teman-teman ya 3 failure 3 maxi 3 ash 9 3 primera 3 true dea Maksimalin teman-teman Shifter 2 Menurut gue shifter wajib Di deck ini ya Tapi selama gue manjat gitu teman-teman Ada Dari 15 kali sampai 20 kali duel paling Dari 15 kali ya Resolve nya paling 2 2 ya Bukan ke draw ya Resolve nya 2 kali paling Tapi kalau dari 20 paling jadi 4 4 kali resolve Itu pun gue ada kondisi ke draw teman-teman Tapi Sisa tangan gue kan ada 5 ya teman-teman ya 5 5 Gini nih misalnya Draw sample 5 cards nih Nah kayak begini nih Gak ada engine nya kan Tapi ini imper diganti Diganti field spell ya Imper field spell Failernya diganti shifter teman-teman nih Diganti shifter Dan gue going first Jadinya apa Jadinya mati shifter nya Yang gue lakukan adalah Aktifin centurion nya Field spell nya Terus buang shifter nya dari tangan Gitu teman-teman Yah Shifter itu wajib Wajib ada di deck Tapi gak selamanya akan kalian pake gitu loh Gak kayak deck lain Pokoknya harus resolve dulu ya Tapi yah Shifter ini bagus juga buat Play around failure Play around maxi Jadi lawan kalian harus Harus langsung chain maxi gitu ya But it's okay Itu aja menurut gue Untuk shifter ya Dan list nya adalah 1 emet 1 gargoyle Cukup 1-1 teman-teman 3 nibiru Nibiru bagi gue wajib 3 teman-teman Kalau kalian 1 itu kayak kurang gitu Karena nanti ada Ada masanya dimana kalian lawan deck yang Kena imper tetep hidup Kena failure tetep hidup Harus di nibiru Gitu teman-teman Ada kok Contoh kayak snake ice Snake ice fire king Nibiru di deck Ngelawan deck kayak begitu Lebih oke gitu loh Daripada ngelawan Daripada pake failure sama imper ya Karena bisa di dodge kirin Kampret Dan yah Move on Triple tactics talent 1 Pot of prosperity 1 Wajib menurut gue Karena starternya cuma 1 2 6 9 9 11 11 Tambah ini 14 Ya tambah prosperity jadi 15 gitu teman-teman Ya bonfire 2 3 field spell 2 call by 1 cross out 3 emblema Emblema 3 juga wajib Tapi hati-hati kalian Kalau aktifin emblema ya Efek yang Taruh 1 centurion monster dari deck ke spell trap zone ya Sebagai continuous trap Hati-hati Nantinya kalian akan terlock untuk Manggil sini doang Auxilla atau si legati ya Hati-hati teman-teman Oke Dan 1 centurion bonds 1 wake up centurion Ini kartu wajib ada sih Minimal 1 ya teman-teman ya Di deck 1 cukup sih Kalau 2 mungkin break Karena Ini kartu extender luar biasa Kalau kalian under shifter gitu teman-teman Dan yah Itu itu aja sih 3 imperm Kalian bisa cek video gue aja Yang kalian harus tau Centurion under shifter ya Oke 3 imperm 1 palangs Gue lebih milih palangs Daripada Si awakeningnya ya Awakening Karena awakening itu cuma Ya Ya gitu deh Awakening jeleknya adalah Pertama dia counter trap Bagus sih sebenernya counter trap Tapi minusnya efeknya cuma 1 doang Yang dimana Omni negate kan Kalau gak salah Iya Omni negate Tapi persyaratannya harus Ada centurion monster yang di Spell trap zone gitu loh Beda sama si palangs ya Si palangs ini yaudah Trap Trap yang mandiri teman-teman Bagusnya Dan punya graveyard effect By the way si palangs ini Ya Menurut gue palangs ya teman-teman ya Karena Ya Andai punya Efek 2 biji Efek graveyard juga ada Terus Gak harus ngesend Si misal trudea Atau si primera dari spell trap zone Mungkin bagus Mungkin akan gue pake Tapi ya Gitu aja teman-teman Kita ke extra deck 2 blazar Gue sebutin dulu ya 2 blazar 1 supernova 2 crimson 2 legatia 2 auxila 2 typhon 1 artemis 1 dark 1 ip Ko ip SP 1 access code Gitu teman-teman Target prosperity kalian Kalau kalian going first ya Buang access code Buang typhon Dan buang Crimson kedua Atau legatia kedua Kalau kalian mau 3 ya Kalau kalian mau 6 Berarti Akses code Typhon Ini Ini 4 Plus ini Crimson dragon Dan 1 artemis Jadi 6 teman-teman Gitu Kalau kalian pake ya Ya disini 2 blazar Wajib gak wajib Teman-teman Gue Memaksakan diri Untuk pake 2 blazar Apa Crafting 2 blazar Itu murni Karena ada yang namanya Kastira unicorn Ya teman-teman Ya kampret Tukar tuh Sama 2 blazar juga Kastira unicorn juga Karena sebah salah gitu loh Kalau gue bawa 2 blazar Apa Ya 2 blazar Tapi 1 Crimson Si Kastira unicornnya Sikat Crimson Kalau crimsonnya 2 Blazarnya 1 Sikat Apa yang disikat si Blazar Jadi ya Mungkin Kalau si ini Gak apa-apa lah ya Disikat supernova Gak ada masalah Yang penting Blazar sama crimson gue Paling penting sih Crimson sih teman-teman Karena crimson ini Jembatan ya teman-teman Mungkin menurut gue Yang paling penting itu Crimson 2 biji Sekurang-kurangnya Tapi percayalah Kalau kombo kalian Udah jalan Jarang banget Blazar kedua Kepanggil Crimson kedua Auto dead Tapi ya Mau gimana lagi ya kan Namanya ada Kastira Mana Kastira unicorn 3 Teman-teman Aduh PR PR Intinya kartu-kartu yang Banish dari Extra deck PR banget Dan di deck ini Kalian bisa bawa Rank 8 Kayak si Photon Lord Si Photon Lord Gue tunjukin dulu Si Photon Lord Yang ini Dingirso Si Hope Harbinger Kalian bisa Harbinger Nah Si Hope Harbinger Juga kalian bisa Terserah kalian Tapi menurut gue Ini perfect decklistnya Teman-teman ya Oke Dan ya Gitu aja decklistnya Gue kasih tau ke kalian Replaynya Teman-teman Disini langsung aja Gue mungkin Replaynya cuma Cuma 2 Atau 3 Mungkin I don't know Kita lihat Ini Replay yang dimana Gue naik rank ya Teman-teman ya Disini gue ngebrick parah bro Ngebrick parah Liat Going first Tapi ngebrick gitu loh Done Dia pake deck Sprite twin Sprite life twin Tani gate aja Langsung Sprite jetnya Ya there you go Sini dia ke Gigantic Gigantic spray Bang Kita langsung Failer temen-temen Lempar Lempar Failer my brother Set Ya disini dia masih punya Extender Starter ya By the way tadi Jet Sama twin Dua Tiga Empat Empat Sekarang tambah red Ada nih Gator monster Nih biru kita mati Disini gue toggle off Temen-temen Klik kanan Dengan cara Kalian ke Settings ini ya Temen-temen Ya cari sendiri Kalau gak salah Kalau gak salah Ada deh Mungkin pas duel kali ya Bukan di replay Disini ya Disini dia memutuskan Serang Oke Ya dia ke elf Disini gue Gue toggle on Langsung Langsung sikat si elfnya Temen-temen Ya langsung timpani biru Lempar Bang Set Dia set dua Oke set dua Disini gue Ngedraw engine gue Si stand up Stand up centurion Ya sand gargoyle Set trudea Kalau kalian Dapetnya field spell Terus di tangan Tidak ada trudea Ya Kalian ke trudea aja Ambilnya temen-temen Ya trudea efek Serdapan Gue mau balikin dia Buat set Disini trudea harus Harus resolve ya Temen-temen ya Karena satu-satunya Engine kita ini doang Trudea Failernya kita ini Dan musuh masih Lawan kita masih Punya imper Kampret PR 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 Ya Sayang trudea kita Mau trudea gue Mau gue mundurin Ambil primera Primera ambil wake up Ya temen-temen ya Buat full combo Sayangnya tidak bisa But it's okay Kita attack Kita attack Kita bikin dark Disini Gue disini Memberanikan diri Temen-temen Sebenernya gue Ketar-ketir juga Kalau ini Imper kedua ya Temen-temen ya Ini kalau Imper kedua Ini apa Ini kartu set Kalau imper kedua aja Ketar-ketir Gue udah takut Anjir Gue stuck sama dark Di field gue Tapi gue mikir Deck dia kan Sprite twin ya Kalau ngedraw Sprite sih Gak apa-apa Asal jangan yang Spellnya ya Tapi kalau ngedrawnya yang Evil twinnya yang ini nih Yang ini Sama si biru Versi birunya mana sih Nah sih ya PR Gue takut anjir Ketar-ketir sebenernya Tapi gue beraniin aja Karena gak ada cara lain kan Gak ada jalan lain Ya disini hidupin Ini kita ke SP Ke SP Banish Kita kasih Cari tau apa nih Ternyata Sprite starter bro Bro Dahsyat lawan kita tangannya Temen-temen Ya Manggil blue Blue ambil Jet Tapi jet disini Udah kehilangan Targetnya ya kan Kecuali dia Bawa smasher Karena disini Udah abis kan Si ininya Starternya udah Dua biji dipake Ya kan Ya Karena starter disini Di semi limit Temen-temen Ya Special summon Gak jadi apa-apa Ke shadow Mosquito Attack Dia ke Downer Downer Ke Zeus Yes Disini Gue nge-clutch parah Dibantu papah Konami Ngedraw Primera Waduh Ya Primera disini Ambil Centurion Bones Jadi kalau Diratain si Zeus Kita bisa set lagi Si Si Trudea ya temen-temen Ya Trudea Nanti Trudea Di special summon Trudea pasang lagi Kesini Terus ambil Si Primera set Set special summon Udah kita nunggu Giliran berikutnya Temen-temen Disini Zeusnya Tidak dipake By the way Jadi gue pake si Primera Untuk ke si Typhon Gue pake Typhon Karena Typhon Dalam tanda kutip Menigate Zeus Ya alias Attack 3000 Keatas selama kartu yang Tereksi summon ini Ada di field Akan ini Kedua pemain Tidak bisa Mengaktifkan efeknya Ya Zeus dead Ya kita Spin Kita balikin ke Extra deck Disini kita Pasang Trudea Trudea dipasang Terus di special summon Attack Little Asik Disini Tangan kita Banger banget Luar biasa Satu engine Empat hand trap Dan tidak terdisrupt By the way Menjijikan sebenernya Ya seperti biasa Trudea Trudea mundur Pasang Primera Primera Special summon Ambil wake up Ya wake up Wake up ini keren Bisa special summon Centurion token Token Levelnya kalian bisa pilih Mau level 4 atau 8 Tapi persyaratannya Harus ada kartu Yang Kartu Centurion Monster ya temen-temen Yang ada di Continuous Yang ini Yang ada di Field Yang ada di Spell trap zone Maksud gue Yuk Dari sini gini Set Ke auxila Selalu ke auxila Temen-temen Kalau trap Kalau kalian butuh Extender Atau trap Disruption ya Kita ambil Palangs Ini Aktifin Banish Terus Sensi Emmet Ya let's go Pasang Primera lagi Disruption kita Mantap Satu Dua Tiga Empat Luar biasa Dahsyat Disini lawannya Razen Ya disini Chain Trudea Gue selalu menunggu lawan Untuk Normal summon monster dulu Atau manggil monster dulu Untuk play around Si Gama Temen-temen Karena PR Gama itu ya Ya gue chain Imper juga Si Razen nya Razen Ya kena Kena Imper lu Mati Ya Trudea Disini chain link One Si Si stand up Biar Supaya apa Supaya gak kena Ghost ogre Tapi sama aja sih Kalau ghost ogre nya Dipake buat Primera Juga sama aja sih Intinya Tapi ya it's oke Disini Emmet Gunanya Emmet itu ya Biar si Trudea nya gak ke Graveyard Temen-temen Biar Biar irit monster aja Irit resource Ya kan Ya mundurin Trudea Ya Primera Ambil sih Centurion Bones Langsung Kita ke Crimson Crimson effect Ke blazer Ya Bang Bang Rajen mati Tapi tetep Giaolong Bisa ke panggil Temen-temen It's okay Ya dari gue Giaolong Kita chain maxi Mantap Yes Bang Set Typhon It's okay Kita disini langsung Buang Pake si palang Si typhon nya Jadi ke banish Oxila Pasang si Primera lagi Iya Dan efeknya typhon Udah tidak berlaku ya Temen-temen Efek yang dimana Ketika kartu Selama kartu yang Terexis summon Monster yang di Axis summon ini Alias si typhon Yang di Axis summon ya Kedua pemain Tidak bisa mengaktifkan Monster dengan Attack 3000 ke atas Udah gak berlaku Karena dia Dia di banish palang Terus di Special summon lagi Jadi udah gak berlaku Klausanya Dan disini Si Razen Luar biasa Musuhnya gak baca Temen-temen Yang dimana Itu menguntungkan gue Ya kan Kalau intinya Pake efeknya Razen itu Kalau kita Reveal fire Dan dark Kita bisa menghancurkan Monster Apa Monster lain Yang ada Di kolom yang sama Di kolom yang sama Dengan si Vanquish soul Razen Dan efeknya si Si Primera ini Memprotek itu ya Temen-temen Saat ketika Kartu ini Adalah Continue Strap Level 5 ke atas Centurion Monster Yang Kukendalikan Yang kau Kendalikan Tidak bisa hancur Oleh efek kartu Ya so Razen Have no effect Do nothing Ya Special summon Primera Yes Ambil Gargoyle Ya Bonfire Add true Ya Ya True Rudea Special summon Level 8 Ya Primera lagi Balik Buat Ya buat Keren-kerenan aja Disini gue ke SP Ya temen-temen Gunanya Artemis Itu ya buat gini Buat bikin SP Ya kan SP line Ya Karena si Primera ini Spellcaster Temen-temen Yes Spill Little Knight Disini kita Banish Ininya Ya Quick spellnya It's okay Disini kita Tidak OTK But it's fine Baik-baik aja Centurion Bounce Kita pasang lagi Gargoyle Terus kita Set Imper Set True Dia Di giliran lawan Kita Kita mau Manggil Blazar Kedua Sebenernya Gue ya Lebih tepatnya Mau manggil Blazar Kedua Karena kita Tahu Di tangan lawan Ada Ada Giaolong Tadi di Reveal Reveal Ada Mad Love Satu Satu Mad Love Sama Apalagi Buset Satu Mad Love Sama Satu Giaolong So It's okay Damn Bank Ya Chain Kita cepetin aja Ya Crimson Gue disini Mau ke Blazar Kedua Sebenernya Temen-temen Blazar Kedua Menurut gue Penting ya Ya Mau ke Blazar Kedua Atau ke Supernova Kalo kalian Mau Tapi ya Gue memilih Untuk Blazar Kedua Tapi musuh Udah Suren Sorry Gue Gue lupa Nyimpen yang Going second Yang mana Ini Going first Semua Ya temen-temen Ya sorry Banget Tapi ya Adanya gitu Ya kan Ada kok Dimana gue Going second Menang Gitu Karena ya Lihat aja Handrapnya Begini Anjir Ya Dan Menurut gue Lawan Yubel Ya Imper failure Good sih Tapi Kalo gagal Nibiru juga Oke Kita True Dea Ya Kena Kena failure Disini gue diemin Temen-temen Failernya gue diemin Atau gue Neget Neget mungkin ya Harusnya Di neget sih Ya Di neget Disini gue neget Ya Musuhnya Chain Maxi It's okay Centurion itu Bagusnya ya Gini temen-temen Play around Maxi Bagus It's okay Kita Ngasih dia Draw 1 Lewat Kita Ini Play Under Maxi Ya Tetap Special Summon Primera Primera ke Field Spellnya Ambil Ya Field Spell Disini buang Failure Field Spellnya Karena Failurenya Udah gue Gue call By kan Ya Kita ke Gargoyle Set Imper Terus 2 Sama Ini Biru Ya Dan Kalau kalian Gini Target Kalian Ke Legatia Ya Temen-temen Ya Legatia Tapi Tunggu Lawan Punya Monster Dulu Kalau Bisa Bagusnya Ya Disini Gue Disini Lawan Gue Ngeaktifin Ini Opening Ya Opening Ambil Dark Beckoning DBB DBB Ambil Continue Disini Gue Chain Gargoyle It's Oke Lawan Maxi Lagi Kita Kena Maxi Dua Kali It's Oke Temen-temen Namanya Giga Chat Ya Kita Dbb Ambil Opening Lagi Langsung Kita Ke Legatia Dan Legatia Ini Efeknya Bagus Temen-temen Nanti Dulu Gue Jelasin Disini Legatia Chain Link One Chain Link To Gargoyle Ya Biar Gak Gak Kena Ice Blossom Si Legatianya Disini Draw Ngedraw Dulu Baru Kita Bisa Ngancurin Temen-temen Karena Efeknya Si Legatia Ini Penting Si Kamret Ini Kan Jadi Mati Jadi Gak Punya Extra Normal Summon So It's Good My Friend It's Good Jadi Kita Singkirin Dulu Dalam Tanda Kutip Extender Dan Disini Penting Banget Buat Chain Link Si Legatia Tadi Temen-temen Karena Legatia Ini Simultaneous Simultaneous Itu Dalam Dalam Satu Waktu Yang Sama Dalam Rangkaian Peristiwa Yang Sama Disini Ketika Karpuniter Special Summon Kita Bisa Draw Satu Lalu Kata Kata Then Then You Can Then You Can Destroy Ini Satu Jadi Kalau You Can Draw Nya Kening Get Jadi Efek Ngancurin Monsternya Gak Bisa Temen-temen Jadi Gak Bisa Ngancurin Juga Gitu Gue Ada Di Posisi Dimana Lawan Kita Mirror Match Temen-temen Lawan Manggil Legatia Gue Punya Monster Tapi Gue Punya S-Blasm Gue S-Blasm Si Legatianya Langsung Efek Ngancurinnya Gak Gak Ketrigger So Penting Banget Si Legatia Under Maxi Ini Temen-temen Dan Kalian Pasang Gargoyle Itu Penting Juga Buat Chain Block Disini Lawan Sakti Banget Udah Punya Samsara Di Lotus Dan Disini Lawannya Udah Normal Summon Dark Beckoning Beast Udah Tersingkir Jadi Gak Bisa Extra Normal Summon Disini Opening Nya Juga Udah Kepake Buat Special Summon Samsara Di Lotus Jadi Sangat Worth It Untuk Di Imper Langsung Chain Imper Nah Salah Siapa Salah Dia Sendiri Itulah Duelist Master Ya Temen Temen Oke Gitu Aja Temen Temen Sepertinya Untuk Videonya Makasih Buat Yang Udah Menonton Makasih Banyak Juga Buat Kalian Yang Udah Bantu Like Share Dan Subscribe Makasih Banyak Itu Sangat Membantu Channel Gua Semoga Channel Gua Akhir Tahun Udah Dapat 1000 Amin Asik Gitu Aja Temen Dan Dan Kapan Kapan Gua Akan Mencoba Rating Duel Yang Ini Kapan Kapan Mungkin Sebagai Video Aja Kali Duel Tiga Kali Gitu Duel Tiga Kali Gua Coba Nantilah Sebagai Konten Video Bukan Stream I Don't Know Mungkin Worth It But It's Oke Gitu Aja Temen Tema Dari Gua Dan Gua Record Video Ini Di Tanggal 22 Juli 2024 Hari Senin Malam Temen Temen Jam 10 Ini Udah Jam 21 54 Oke Gua Gatau Uploadnya Kapan Gitu Aja Temen Temen Dari Gua Jangan Lupa Untuk Jaga Diri Kalian Jaga Kesehatan Kalian Kita Berjumpa Di Video Video Atau Di Stream Yang Berikutnya Bye Bye Temen Temen Asik Diriku Bahagia Nitch Master Satu Nitch Asik Let's Go Let's Take It Slow Where You Go I Go To And If You Hit The Bottom I'm Going Down With You